Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menggunakan armada dari Pandawa 87 Untuk modnya sendiri, ini mod Jetboost 3 HDD dari Masanggara Putra dan Tawarit Madiawan Untuk status modnya, ini yang versi Cell ya teman-teman Dan untuk sasisnya, menggunakan sasis Mercedes-Benz 1626 Tentunya yang sudah space frame ya teman-teman Dan karena mod ini Cell, jadi untuk di beberapa asisnya itu ada yang custom ya Salah satunya adalah untuk penambahan antena di bagian atas Dan ada juga di bagian interior saya memilih seat formasi pariwisata ya teman-teman Jadi untuk di belakangnya itu tidak ada toiletnya Dan untuk velgnya sendiri, saya menggunakan velg dari Adibutro Karena menurut saya, untuk sekelas pariwisataan itu cocoknya pakai velg Adibutro ya teman-teman Jadi, saya menggunakan velg dari Adibutro Dan untuk selendangnya ini menggunakan selendang Jetwist 3 yang terbaru Yakni Voyager Dan sebentar Ini kayaknya kita salah jalur ya Karena kita nanti akan ke kota Mojakarta Kalau lurus ini kena kemana ya tadi Dan kita benarkan dulu untuk jalurnya Nah ini dia untuk jalurnya Dan untuk rute yang kita ambil adalah rute Surabaya-Solo Dan mungkin nanti tidak akan puluh perjalanannya Dan pastinya teman-teman jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Jadi ini kita alangi aja belakang kiri Waduh ini ada trafiknya Aduh parah ini Kayaknya mod kita ini, kita itu terlalu kecil ya teman-teman Karena untuk ukuran traffic yang berukuran Jetboost HD itu lebih tinggi gitu ya teman-teman Jadi, bus kita itu lebih pendek Entah seperti ini atau gimana saya juga kurang tahu ya Mungkin ada perbedaan ya di busit versi 3.6.1 dan busit versi 3.7.1 Mungkin ada perbedaan sehingga untuk ukuran bus di traffic Sekarang itu mungkin agak ditinggikan ya Karena bus yang kita gunakan saat ini adalah busit versi 3.6.1 Jadi mungkin ukurannya masih standar busit versi tersebut ya Jadi untuk ukurannya itu lebih kecil ya mungkin Dan untuk di interiornya ini juga detail banget Tetapi untuk lampunya belum menggunakan lampu interior yang kekinian Yang ada semacam efek-efek cahaya yang mungkin di custom khusus ya teman-teman Dan ini untuk speednya juga mantap Dan yang saya suka dari mode ini adalah untuk mode-nya itu full perfect ya Karena untuk bagian kipas baling-baling atas itu bisa berputar teman-teman Dan sementara untuk XHD kemarin yang custom yang XR yang saya Itu kalau nggak salah belum bisa bergerak ya untuk bajen kipasnya Walaupun mode variasi saya itu nggak ada toiletnya Jadi ya nggak terlalu berpengarun lah ya Karena kan nggak ada toiletnya Jadi untuk apa dipasang kipas kalau nggak ada toiletnya ya Dan mungkin ya positive thinking aja Sedang itu ya macet untuk kipas diatasnya Dan mode ini itu untuk kipasnya tidak macet gitu ya teman-teman Walaupun masih ada toiletnya juga Tapi tetap keren lah ya Apalagi untuk bagian spiannya ini sudah menggunakan spian yang modal terbaru Dan semoga saja mode Dreamcoach itu ada semacam update-an ya untuk spiannya Karena sayang banget loh mode sekelas Dreamcoach yang keren banget Itu nggak di-update Pokoknya sayang banget lah ya Dan jika nanti mungkin update-an nya itu ada mungkin bakalan keren banget ya teman-teman Dan sebentar kayaknya ada semacam jeluar artut native ya Ntar kita mundur dulu disini Dan ini kita masuk aja Wih kita masuk desain bus Pandawa 87 Belusuhan ini Dan ngomong untuk livery nya ini Livery bus akap ya bukan pariwisata Jadi untuk di bagian stikar depan itu ada tulisan non-ekonomi Dan kita berusuhan disini teman-teman Dan disini untuk pemukimannya lumayan patat di bagian depan Dan kita lihat di bagian itu Depan sana itu agak lumayan renggang ya untuk rumah-rumahnya Juga untuk jalannya ini lumayan lebar Kayaknya muat 2 bis disini Karena untuk bagian pinggir-pinggirnya itu tidak ada pemukiman ya teman-teman Dan sebentar ini kita screenshot dulu Karena ini keren banget loh Apalagi untuk thumbnail kan cocok sekali ya Thumbnail-thumbnail yang keren seperti ini Harus diabadikan ya teman-teman Dan keuntungan dari mod cell itu Ketika kita gunakan di busit versi yang selanjutnya Itu tidak akan bosan ya Karena untuk ke detailannya dari mod itu Sudah detail banget lah ya Karena mulai dari mesin terus mulai dari bodi itu Diperhatikan ya Jadi ketika kita mainkan di busit versi manapun itu masih susok banget ya Apalagi untuk mesinnya itu sudah 3D ya Jadi seperti bus beneran gitu ya teman-teman Jadi masih enak banget Apalagi untuk settingannya mungkin Agak ada perubahan ya Karena mungkin di versi selanjutnya itu mungkin ada tambahan fitur dan mungkin ada tambahan atau perubahan settingan mungkin Kalau di busit versi 3.6.1 ke busit versi 3.7.1 Itu letak perubahannya salah satunya di bagian refleksi dan juga di bagian Itu ya map yang ada di dalam interior itu berubah banget Entah settingannya dari versi sebelumnya itu mungkin disesuaikan seperti itu atau Gimana saya juga kurang tahu ya teman-teman Karena ada juga mod yang mapnya itu ya seperti di busit versi 3.7.1 Jadi untuk letak map di interior itu sudah kayak busit yang terbaru gitu ya teman-teman Itu kita perlu map ya untuk mengetahui dari arah kota yang kita lalui gitu ya teman-teman Apalagi kalau main busit itu kita kebanyakan itu di bagian interior ya Dan ini kita screen dulu yang terakhir karena ini keren banget Hori itu apa itu bannernya Kayaknya anu itu ya yang mungkin teman-teman tahu silahkan komen Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan secara tahu saya maaf Akhir kata saya bersiapkan channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam busit mania Dan ini ngomong-ngomong keren banget ya Untuk tekstur tanahnya itu seperti di dunia asli Mantap banget ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati